Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, Pi bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum rupa, apaan? Terima kasih sudah menonton! Emang anaknya pakai vacuum cleaner biar lebih gampang Emangnya vacuum cleaner kita kemana mbak? Kan udah 2 bulan, rusak! Jadi diminta sama Tante Eli, katanya mau dibetulin Kenapa nggak beli yang baru aja mbak? Rencananya sih gitu Gini Cil, kalo nanti ada sales lewat yang jual barang rumah tangga, kalo panggil suruh masuk ya Biasanya sales itu bajunya rapih Oh iya dah Oke? Sepada! 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 Orang itu jualan alat rumah tangga nggak ya? Buka pintu dong, saya mau promosi alat rumah tangga nih Oh iya, bener! Sepada! Mas, ada alat penyedot debu nggak? Oh iya, saya lupa nggak pakai baju manusia Ada apa mas? Saya mau promosi alat rumah tangga Wah kebetulan! Ada vacuum cleaner? Ada! Semua alat rumah tangga lengkap di saya Oh! Silahkan masuk mas! Baik! Lebih kaya, cantik lagi Wah! Genit juga nih orang! Pakai nyisir! Wah hebat! Wah hebat! Semua produk kami memang hebat mbak Ehh, Yul, Yulia Yulia, namanya secantik orang ya Yah, ngerayu Ehh, berapa harganya? Gak mahal, cuma 2 juta rupiah saja Wah mahal sekali Biasanya saya bisa kasih diskon 10% Cuma untuk mbak, saya bisa kasih harga khusus Oh ya? Saya bukan salesman biasa Saya ini sebenarnya seorang manajer Yah, cuma dalam rangka orientasi saja Dan saya bisa langsung hubungi ke bos besar Nah, nanti saya bisa kasih diskon besar juga untuk mbak Bagaimana? Berminat? Saya berminat sekali Oke Boleh saya nyetelpon? Oh silahkan Kok gak disentuh ya? Halo Susi Bisa bicara dengan bos besar Dari Franky Gawat Cuma pro-pro nelfon Bangsa buaya juga nih Halo, bos Dari Franky nih Begini Saya ada customer istimewa Ya biasa deh Apa? 50%? Oke oke Terima kasih bos Tadi saya bicara dengan bos besar Direktur? Ya, direktur utama Saya kenal baik sekali dengan beliau Oh iya, saya bisa kasih diskon mbak 50% Wah, saya senang sekali Saya mau Franky, saya Franky Oke, Franky saya jadi ambil vacuum cleaner ini Oke Kalau gitu mbak Kita sekitar tangan dulu Oke Dan besok barangnya akan saya pilih Kalau gitu besok saya tunggu ya barangnya Masih siap mbak? Siap Cil Kita untung banget loh Kita bisa dapet vacuum cleaner Dengan harga yang murah banget Kamu tau gak? Si Franky tadi tuh Dia bukan sales biasa Tapi dia tuh manager Eh masak Betul orang tadi dia telfon ke direkturnya Udah gitu dia ngasih diskon yang gede bang buat kita Wah, sekarang rumah kita bersih terus Cil Dengan adek vacuum cleaner Tuh Tuh Cil 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 Ya hartanya Pokoknya semuanya Kamu yang gangga aja Frank Wah gawat Bayu mau ditipu Oke Ya, saya percaya Ini uangnya Satu juta kan? Betul Dia tinggal sendiri Oh enggak, saya tinggal sama Sandra adek saya Oh Rumah ini sudah bagus Tapi saya bisa mendekor ulang Agar tampak lebih indah Oh iya? Iya Memangnya dulu pendidikan kamu apa ya? Interior desain Wah kebetulan saya juga udah mulai bosan sama interior rumah ini Oh iya Boleh saya melihat-lihat Oh silahkan Saya mau bikin minum dulu ya Wah terima kasih Kalian saya bawain deh Oke Kesempatan Akan saya cari suatu pemilikian rumah ini Dan akan saya palsukan Dengan sebuah tanah ini Saya akan bisa menekan Julia Agar dia mau dengan saya Hehehe Thank you, my monkey news Pasti surat-surat berharga itu disimpan sekitar sini Kemana si Frankie ya? Oh maaf Saya tidak minta izin Tadi saya sedang membuat rancangan dekorasi Oh gak apa-apa Silahkan di minum dulu ya Apa besok Saya boleh main kemari Untuk membuat rancangan dekorasi rumah kamu Oh boleh Tapi biayanya jangan terlalu mahal ya Oh jangan takut Untuk kamu saya kasih gratis Oh makasih Orang ini betul-betul bikin malu para sales lain Tapi bagaimana cara mengatasinya ya Nah Bagaimana Kalau saya minta tolong sama si Oco Ya Gimana mencarinya Terakhir saya ketemu dia Gimana Kamu udah ngambil keputusan belum? Ikut saya aja Tinggal sama Mbak Yul Gak berani Cil Gua males diuber-uber sama kedua lagojo itu Ah payah kamu Co Kita berdua sanggup menghadapi mereka Percaya deh Gua bisa mengecilkan tubuh Ya Allah Ogut kan gak bisa Gimana? Udah deh Mendingan Kita cari jalan masing-masing Sekarang lo mau kemana? Gue mau ada wawancara Sama temannya Mbak Yulia Di taman kampus Lo mau ikut gak? Gak usah deh Ogut juga lagi bertugas Ajak setoran Ah kalau begitu Si Oco gak bakalan mungkin bisa diajak kerjasama Nah Satu-satunya jalan Dinyabungi kentung Dan mengajaknya kemari Untuk menghalangi niat jahat orang ini Yang bener Congcil Bener Barisan bergeledek deh Salah sebenarnya itu namanya Franky Kayaknya dia naksir berat sama Mbak Yulia Wah belum tahu dia siapa sayang ha? Nah dia juga kayaknya mau iseng Dia mau ngambil alih rumahnya Mbak Yul Wah kurang ajar Keterlaluan dia Harus dibeli pelajaran dia Harus dibeli pelajaran Loh kok kayak kursus? Ayo Kita jalan ke pantai Cil Sambil mencari ide Ayo Oke Mereka memang blow on Dia gak tahu kalo kita impidia dari tadi Ya memang blow on Eh terus apa yang akan kita lakukan Gok? Ya kita serang si Ucil Kan ada si kentung Nanti badan kita bisa habis dia terbakar kalo diserbu dia Hahaha Lo dengar gak tadi Sekentung itu akan repot menolong Mbak Yul Terus apa hubungannya dengan si Ucil? Kalo si kentung repot menolong Mbak Yul Itu pertanda bahwa Ucil sendiri Nah saat itulah kita sergap si Ucil Kamu memang hebat Kalo begitu kita turun aja yuk Ayo ngapain disini? Ucil kamu pulang saja Kalo kedua penjahat itu beraksi Kamu kasih tau saya oke? Oke Penjahat itu hebat dan Maksudnya dia ngasih diskon yang gede banget Terus dia bilang dia mau ngedekor ulang rumah ini Gratis lagi Mbak Mbak harus hati-hati Hati-hati gimana sih? Ya hati-hati aja Pesan saya gak enak kalo ngeliat salesman itu Kamu tuh Cil Kamu gak boleh punya pikiran tiap orang tuh gak baik Kamu harus berpikir positif Saya curiga sama Franky itu Mbak Curiga gimana? Waktu kemaren dia nelfon bosnya Sebetulnya dia gak beneran nelfon Kamu tau dari mana? Pas saya cabut kabel teleponnya Dia masih nelfon juga Masa sih? Saya pernah nguping Waktu dia ngobrol sama temennya Salesman juga Apa katanya? Sebetulnya dia gak ngasih diskon sama Mbak Harganya itu udah dinaikin duluan Masa sih Cil? Kapan saya pernah bohong sama Mbak? Yang lebih gawat lagi Dia mau ngakalin rumah ini Kayaknya jadi milik dia Caranya gimana? Nah itu dia yang saya gak tau Kayaknya manusia itu berbahaya Mbak Jangan-jangan 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 Ah ini dia surat hak milik rumah Cil pasti ini yang dia incir Cil Soalnya tadi siang dia tiba-tiba ngilang Pasti dia nyari-nyari ini Tuh betul kan? Duh gimana ya Cil besok dia dateng lagi Besok? Iya Duh Ah begini aja Mbak tenang aja Semua urusan Ucil yang beresin Kamu disini dulu ya Begitu dia datang Ntar kamu saya kasih tau Oh ya Pakainya udah saya siapin Gimana sih tampangnya orang itu Berani-beraninya dia menggodai Mbak Yulia Berinsip bener Calm down Tenang aja Kamu tunggu dulu ya Tuh bentar ya Gimana nih Cil? Kalau dia datang Mbak temenin aja sebentar Terus? Nah Ntar saya kasih tanda Terus Mbak pergi dah Masuk aja ke dalam kamar Eh Dan keluar dulu Sebelum saya kasih tau Selanjutnya Urusan Serahkan Sangsi UC ini Hehehe Yaudah Mbak sih Ikutin kamu aja deh Hehehe Kamu kenapa sih kok kayaknya tenang gitu Iya dimana-mana jagoan selalu cool Hehehe Sok tau Hehehe Hehehe Cilir datang Sesuai rencana kita Oke Selamat pagi Yul Pagi Kamu dari saldi udah saya tunggu loh Oh iya Kamu mau langsung bikin ancangan dekorasi? Iya Boleh saya masuk ke semua ruangan? Boleh Hmm Tapi saya mau bikin minum dulu ya Oh iya Oke Ha Gambar apaan tuh? Yuli sudah pergi Ini kesempatan Gimana surat berharga itu ya? Kemarin di kamar gak ada Jangan-jangan disimpan di buffet Coba cari Suara apaan tuh? Nah Ujudah manggil tuh Si ketuk sudah pergi Dia sibuk sendiri Ya Saat dia sibuk Kita serang kecil Ayo Surat surat Gimana kamu? Gimana ya surat-surat itu ya? Speed Kisah Tidak bisa melihat WC Am навер Santunya Tentunya Ada apa mas? Wah itu ada pintunya Serbu Alamak! Kenapa, Jim? Jangan keluar dulu, Mbak! Si gemburat itu tidak bisa menolong kamu! Tung! Tadi sondor bumbu datang, itu sudah saya tangkap! Saya masukin ke vacuum cleaner! Cil! Cil! Kamu tidak apa-apa, Cil? Tidak apa-apa, Mbak! Mereka ada di dalam sana, Tung! Biar saja, Cil! Gue yang beresin mereka! Kamu ngomong sama siapa sih? Tung! Sontol dan bongo! Sudah saya tangkap! Saya masukin ke dalam vacuum cleaner! Tung! 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 Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi, bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum rupa, apaan?